Alhamdulillah, saya puji bagi Allah, ikutin ini Alhamdulillah, Alhamdulillah Hai hai Indosir Mania dan Magic Fivers, gimana nih kabarnya? Balik lagi sama Miss Magic, hari ini Miss Magic mengajakin kalian untuk ikutin update dari cerita terbaru Magic Five episode 406. Sebelum itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya! Episode ini dimulai dari Pipit yang mengkhawatirkan keadaan Mbah Gono Mbah Pipit masih mengkhawatirkan keadaan Mbah Gono, padahal Mbah Gono aja memutlakai Pipit Muka hatinya yang tertutup, agar dia dapat melihat kebaikan yang engkau telah anugerahkan kepada kita semua ya Allah Amin ya Rabbil Alamin Di kediaman Hadi, Hadi heran jika Praja masih menganggap Anggi sebagai cinta sejati Praja Anggi menceritakan kejadian yang terjadi selama di sana Ya gak tau juga ah kalau masalah itu, eneng gak tau Cuman si Jura Gantek kemarin masalahnya bilang begini Suapin saya, suapin airnya Dengan iming-iming kalau eneng nyuapinin, eneng-teng mau dibebasin Masalah eneng-teng takut, makanya eneng lakuin Ma apa tuh ah? Tiba-tiba Sari datang dan ingin meminta pertolongan anggota Magic Five Jelas-jelaslah ditolak Hadi Sampai-sampai Hadi menceritakan tentang Anggi yang diculik Praja Sari pulang dijemput oleh Wira dan Alina Wira yang sedang marah, ada Alif yang menjelaskan kejadiannya pada mereka Lagi-lagi Wira selalu marah Gak Wira, gak gali Sukanya marah-marah ya Magic Fiveers Semua yang dibilang sama ayah aku tuh beneran Ayah aku gak bohong Ibu aku tuh juga jadi korban Ibu aku diculik sama anak buah juragan Aku tuh lihat sendiri Dari rekaman CCTV robot kai cat Rasha bermimpi ketemu Naura Naura bilang kalau dia tuh takut Ya ampun Rasha Sampai ke bawah mimpi gitu So sweet banget emang ya couple Nara ini Miss Magic Jadi jelas deh Eh tapi setelah sholat Rasha, Gibran, dan Irshad melihat sinyal cahaya Ternyata Naura yang membuat sinyal dari cahaya itu Seperti yang diajarkan oleh Rasha Mereka memutuskan untuk menghampiri sinyal tersebut Astagfirullahalasim Astagfirullahalasim Asap Kok ada asap Yang kayak kode gitu ya Itu asap apa-apaan? Jangan-jangan sebut tunjuk dari Naura Di tempat lain, Al semakin khawatir dengan keadaan Praja yang semakin kedinginan. Al mengajak Praja untuk memulai perjalanan pulang. Ya Allah! Bantuan Praja dingin! Ayo bangun dong! Ayo kita pulang! Ayo! Kembali dengan kondisi Naura, Naura yang ikut melemah seperti Adara, membuat sinyalnya terbakar ke sekitar areanya dia. Aduh, bahaya banget rancis Fivers! Rasha, Gibran, dan Irshad yang melihat asap dari atas menghampiri menggunakan ransel terjun payung. Walaupun hampir jatuh ya Magic Fivers, alatnya Irshad. Tutup keren ya! Mereka memantau menggunakan tudung saji pelacak milik Irshad. Tuh kan, keren-keren banget ya alat-alatnya Irshad. Di lain sisi, Rasha mencoba memadamkan kebakaran yang ada di sekitar Adara dan Naura. Setelah api padam, mereka mencoba untuk berdoa untuk mengembalikan kekuatan Adara dan Naura sampai Adara dan Naura tersadar. Setelah sadar, Naura dan Adara langsung dibawa pulang ke rumah. Eh lucu banget ya, Naura digendong. Tapi kasian ya, Adara masa disuruh jalan? Kalau ada al pasti digendong juga kayak Naura. Mau gak mau deh Irshad yang harus gendong Adara. Ini gue udah gak kuat. Udah. Gue, gue. Naik. Mau luat banget lu, berat banget sih. Gue 45 kg soalnya. Udah. Udah yuk. Lu doain aja kita. Sini, sini, sini. Naura dan Adara berhasil dibawa ke rumah Hadi. Hadi dan Anggi sangat bersyukur karena kepulangan Adara dan Naura. Setelah itu, Irshad dan Gibran pergi kembali. Mereka pergi ke masjid untuk bertemu Pipit dan Kinan. Masih sempet aja ya mereka Magic Fivers. Padahal, mereka abis nolongin Adara dan Naura. Om dan Tante Gibran mau nyampein Kinan dulu ya. Eh kamu teh, masih capek udah sih. Rehat aja dulu. Eh om Tante, aku temen ini. Ehm. Ya udah, aku nanti hati-hatinya. Kamu nanti jangan capek-capek. Nanti sakit ya. Kita gak bakal capek kok buat mereka berdua. Tante tenang aja Tante. Ini cuman menjaga silaturahmi. Silaturahmi banget tuh liatnya. Ternyata Pipit sedang pergi dan membuat Irshad pulang kembali ke rumah. Meninggalkan Kinan dan Gibran. Eh itu sekarang sampai suap-suapan gitu deh. Romantis banget ya Magic Fivers. Miss Magic jadi mau disuapin juga nih. Di lain tempat, Al membawa Praja ke mata air cinta sejati. Ketika Praja minum mata air cinta sejati. Lagi-lagi ada petir yang sangat dasar. Tapi untungnya Praja berhasil sembuh loh Magic Fivers. Wah selamat ya Praja. Semoga kamu udah kapok ya berbuat jahat. Setau aku kan cuman bisa minum mata air ini dari cinta sejati aku. Baru aku sembuh. Tapi kenapa justru sembuhnya sama Al? Apa dia teh dulu sayang sama aku ya? Kayak anak yang sayang sama ayahnya. Oh Praja. Tapi ternyata ada Gali yang melihat mereka dari jauh. Dan langsung marah kepada Praja. Tapi malah Gali yang pernah marah balik dari Praja. Dan Gali gak bakal sudi ke rumah lagi. Mas layah tau ya. Gali semalaman mati-matian dari Naya. Tapi bisa ngasih hargan Gali dikit? Puji Gali bukan dia. Gali yang pernah kandung ayah bukan dia. Dia cuma anak angkat. Stop! Jaga mulut dulu ya. Jangan ngomong seperti itu. Al sudah dilapetin ayah. Gerti? Peraja yang kembali ke rumah disambut Sari, Alina, dan Wira. Bahkan Al ikut ngantarin juga. Tapi kasian juga ya sama Gali. Bagai anak yang tadi anggap gitu. Aduh, kasian Gali. Kalau di rumah Hadi, Naura lagi mau makan nih di suapin Rasha. Tapi kasian. Kan Adara jadi iri. Untung ada Al yang tiba-tiba datang. Jadi, Adara gak iri deh. Gue gak kasih tau Al kalau lo udah datang. Eh, Dar. Sebelumnya gimana badan lo? Mayah sakit gak? Atau ada yang luka? Kalau ada yang luka, biar gue empatin sini. Enggak. Gue udah gak apa-apa kok. Eh, Naura gue udah gak apa-apa kan? Dia kenapa-napa. Karena dia gak bisa makan kalau gak di suapin. Jadi dia mingin kalau di suapin, saya langsung. Makanya. Muri banget lo. Iya lo. Masih nih. Aduh gue soapin. Makasih. Badi banget. NGRT, Al. Tebal banget nih ngayamnya. Tuh, dagingnya ayamnya tebal-tebal ya. Iya. Tapi, berbeda nih dengan Anggi dan Hadi yang sedang berdebat. Hadi yang masih marah karena Anggi menjadi cinta sediati peraja. Eh, malah peraja yang tiba-tiba datang. Peraja ingin meminta maaf. Dan dia menjelaskan kalau Mbah Gono yang menculik Anggi. Wah, kok peraja malah nyalahin Mbah Gono? Kan ini ada ulah peraja juga. Peraja berusaha untuk membuktikan kebaikannya. Tapi jelas-jelas ditolak oleh Anggi dan Hadi. Sampai-sampai, peraja yang ingin mengungsan bebek Hadi dan Anggi ditolak. Setelah itu, peraja menemukan Mbah Gono di hutan terlarang. Eh, tapi Mbah Gono sama peraja malah berantem. Lagi-lagi, karena peraja marah, Mbah Gono sudah merusak citra peraja. Sebelum Mbah Gono pergi, Mbah Gono menyuruh peraja menjaga sikap. Aduh, ada-ada aja deh. Jangan sombongan. Kamu pikir kamu bisa ngalahin saya. Jaga sikap kamu. Atau malam ini, saya bisa bikin kamu lupa membuka matamu. Di lain tempat, Gali yang lagi marah-marah ditemui oleh Mbah Gono. Apalagi, Mbah Gono mendengar kalau misalnya Al adalah anak kandung peraja. Mbah Gono ingin membantu Gali. Padahal mah, Mbah Gono itu cuma mau mempergunakan Gali. Waduh, sampai-sampai Gali siap menjadi murid Mbah Gono. Bahkan, Mbah Gono mau membuat Gali menjadi sakti melebihi peraja. Di kediaman peraja, peraja mengumumkan kalau Al sudah menjadi anak angkatnya. Wah, bakal jadi persaingan lagi nih buat Gali. Nah, bener kan Gali gak terima sampai-sampai pergi. Mana perginya datang ke Mbah Gono dan meminta ilmu lainnya. Aduh, Gali harusnya kamu hati-hati. Tapi Gali malah percaya kalau kekuatannya makin kuat. Bahkan kekuatannya bisa menghabisi Magic Five. Gali gak tahu aja yang Magic Fiveers kalau misalnya Mbah Gono cuma ingin mempengaruhi Gali dan mengambil apa yang peraja milik. Kira-kira Gali semakin ketagihan gak ya sama ilmu-ilmu yang dikasih Mbah Gono? Apa dia akan menjadi sombong karena jadi sakti? Nah, supaya tetap update sama ceritanya. Jangan lupa untuk makan Magic Five setiap hari jam 6 sore di Indosiar. Atau tonton tayangan ulangnya ya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam Miss Magic! Alhamdulillah Selamat menikmati bagi Allah Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah